assalamualaikum apa kabar ya soli dan soliha semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah karena Allah ya hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang posisi duduk yang sebelumnya sebelumnya kita kan sudah belajar tentang sikap duduk dan membaca yang baik dan benar ya sekarang kita akan belajar tentang cara menulis dengan benar cara menulis yang baik dan benar perhatikan gambar berikut ya yang pertama posisi tubuh yang benar saat menulis duduklah dengan tubuh tegak saat menulis karena duduk dengan membungkuk membuat punggung yang kedua cara memegang pensil dengan benar saat menulis memegang pensil dengan jari telunjuk dan ibu jari memegang pensil dengan benar membuat tulisanmu rapi sebaliknya jika memegang pensil tidak benar membuat tulisanmu tidak rapi yang ketiga cara meletakkan buku dengan benar saat menulis letakkan buku di atas meja kamu menulis lebih mudah dan tulisanmu juga lebih rapi jangan meletakkan buku di atas pahaya membuatmu akan sulit menulis dan tulisanmu juga tidak rapi jarak mata dan posisi cahaya saat menulis juga harus diperhatikan ya menulis harus dilakukan dengan posisi tubuh yang benar jarak antara mata dan buku tulis juga harus benar jarak mata tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh menulis harus di tempat cukup terang dan menulis tidak boleh di tempat yang gelap ya Alhamdulillah Allah memberikan mata yang sempurna jadi kita harus menjaganya yaitu dengan menjaga kesehatan mata agar berfungsi dengan baik itulah salah satu cara kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita sampai disini ustazah menyudainya ya sampai jumpa lagi esok hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh